Pertengahan November lalu, raksasa elektronik Yongkok, Huawei, mengumumkan penjualan Honor, produsen smartphone ekonomis miliknya, kepada sebuah perusahaan di Shenzhen. Analis melihat keputusan ini didasarkan pada berbagai putaran sanksi oleh Amerika Serikat, yang pertama memutus akses Huawei ke perangkat lunak, yaitu versi penuh Google Android, lalu kemudian memutus akses ke perangkat keras, alias chip. Huawei at the moment now is in a situation where it doesn't have access to Google's GMS, Google Mobile Services, which is core applications like Maps and the browser and YouTube and others. Furthermore, and even more damaging, the US administration's latest sanctions has meant that Huawei is now struggling to secure regular supply or any supply of the chips it needs to build phones. If it can't build phones for its own Huawei branded devices, it means that Honor was in an impossible situation. Di tengah pandemi, Huawei sempat merealisasi ambisinya untuk menjadi produsen ponsel pintar terbesar di dunia. Menyalip Samsung yang bertahun-tahun menjadi produsen terbesar. Tapi ini dilakukan dengan mengadalkan pasar domestik Tiongkok, sementara penjualan kayak Amerika tetap terhadang oleh sanksi maupun kecurigaan konsumen setempat. The decision to divest Honor merely underlines the massive challenges that Huawei's devices business faces right now. Huawei on its own has reached a situation where it has a distinct lack of chips. It's struggling to get new products out into the market, despite the fact that it has recently launched the Mate 40 and also the P40 before that series of devices. Honor's situation also shows that the lack of Google services is a major challenge when you're trying to sell Android smartphones. Pada kuartal ketiga, riset oleh konsultan Gartner menemukan Samsung kembali ke posisi teratas. Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat dengan inaugurasi Presiden baru Joe Biden pada 20 Januari diperkirakan analis tak banyak membawa perubahan terhadap kebijakan Amerika Serikat terkait Huawei. Kekhautiran soal Huawei sudah diungkapkan oleh pejabat intelijen dan juga anggota Kongres sejak lama, yaitu menyoroti sinerginya dengan pemerintah Tiongkok maupun pemerintah negara-negara otoriter dalam memantau kegiatan warga. Tuduhan seperti ini selalu dibantah oleh Huawei. Kekhautiran akan pengintaian dan penyalahgunaan data pribadi selama ini disampaikan oleh tokoh-tokoh dari kedua partai, termasuk partai Biden, partai Demokrat. Saya rasa banyak bergantung pada kejahatan Honor. Seperti berapa banyak teknologi Huawei mereka bisa menggunakan di dalam telefonan. Karena jika mereka bisa menggunakan banyak teknologi terkaitan di dalam kejahatan Honor, setelah lepas dari Huawei, Honor akhirnya menjalin kerjasama dengan produsen chip AS Qualcomm dan menyatakan ambisinya menjadi produsen ponsel terbesar di Tiongkok. Tapi menurut perusahaan riset pasar Trendforce, Honor diperkirakan baru bisa menguasai sekitar 2% pasar dunia selama 2021. Pada saat yang sama, menurut Trendforce, penguasaan pasar Huawei bisa tertekan pada tahun yang sama dari 14% saat ini ke kisaran 4%. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.